Intro Karena pendapatan masyarakatnya yang kalangan menengah meningkat Pemerintah China akan membangun bandara terbesar di dunia di Daxing pada 2015 Bandara tersebut direncanakan berkapasitas 45 juta penumpang setiap tahunnya Beijing Daxing International Airport Akan dibangun di sisi yang berlawan dari Beijing Capital International Airport Bandara tersebut dikembangkan karena Beijing Capital International Airport telah melebihi kapasitas Yang direncanakan Sebagai informasi, tahun 2013 Beijing Capital International Airport telah melayani 83 juta penumpang dari rencana awalnya yang Hanya 35 juta, Zaha Hadid, arsitek Beijing Daxing International Airport Mengatakan pembangunan bandara ini akan dilakukan selama 3 tahun dan dibuka tahun 2017 Menurut Hadid, bandara ini akan terintegrasi dengan bandara yang sudah ada Sehingga mampu menampung hingga 100 juta penumpang per tahunnya Beijing Daxing International Airport juga akan terhubung dengan layanan kereta api lokal dan nasional Termasuk kereta api berkecepatan tinggi Gaotei Perluasan pasar penerbangan di Tiongkok sangat luar biasa Kelas menengah Tiongkok yang tumbuh terus meningkatkan jumlah penumpang Boeing dan Airbus memprediksi Pasar Tiongkok akan menjadi wilayah pertumbuhan yang paling penting bagi mereka selama satu dekade Mendatang Boeing baru-baru ini memperkirakan bahwa China akan membutuhkan 6020 pesawat baru selama 20 tahun Kedepan Pasar rute domestik Tiongkok diperkirakan akan tumbuh sebesar 65% Terima kasih telah menonton!